Intro Tektok Tektok Iya Kita mau syuting ya Halo disitu belakangan Bismillahirrahmanirrahim Sini anjal majalan dikejau Boing maju nih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo itu people Baik lagi sama gue SW disini Apa kabar kalian semua yang sedang Menonton video ini semoga kalian baik-baik saja Sehat selalu dimanapun kalian berada Oke jadi pada video kali ini Gue sedang berada di bengkel Bengkel apa namanya? Bengkel Bill Gerets Nih tulisannya nih Bill Gerets Jadi Karena biasanya itu kan Kalau gue bikin konten di rumah kan Suka bau oli, bau bensin Berantakan kemana-mana Iya berisik juga Ga enak sama tetangga Makanya Sekarang kita Buka bengkel Untuk konten pertama nih Di bengkel ya Kita mau ngapain Experiment roller kali ya Apa-apa ya Ya jadi kita mau eksperimen roller Di motor Vario ini Ini Vario Bosman yang dulu nih ya Vario 125 standar Ini gue udah coba Semingguan Rollernya gue campur-campur Dan sekarang udah ketemu enaknya Nanti gue spill nih Untuk ukurannya Terus juga Mau gue bandingin nih Kalau udah ketemu yang enak nih Angkanya gue bandingin sama Motor Rehan Nih motorisi Rehan yang Vario 125 Full standar banget Sampai kenal potnya standar tuh Cuman ecu nya udah ganti Ecu BRT ya Nah kalo motor gue itu kan 125 Mesinnya standar Cuman Udah ganti Throttle Body 34 Kenal potnya juga udah kenal pot Untuk spek 62 nih Sebenernya kenal potnya Sama ecu nya juga udah ecu racing Ecu BRT Jadi Kita langsung aja spill kali ya Roller berapa yang gue pake Dan posisinya tuh gimana Langsung aja kita bongkar Ini apaan nanti Ah kencing kucing Oke jadi ini udah gue buka Untuk CVT nya Dan ini bakalan gue liatin dulu Roller gue Nah ini keliatannya sama semua Padahal Ini ada satu yang beda Ini roller ini warnanya oren Sisanya yang lain itu warnanya pink 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 Gitu Untuk ukurannya yang Ini dulu ya Yang pink Yang pink ini ukurannya 7 gram guys Ini sama semua nih Ini yang pink 7 gram Nah untuk yang oren Ini yang oren ini Ini kita timbang 15 gram Jauh banget kan Nah ini bakalan gue jelasin sekarang Kenapa dipake 7 sama 15 Aduh rumah roller gue mana Nah ini nih bakas bak nih Ya bakas bak Bakas bak Oke nih guys Jadi penjelasan dulu ya Aduh ada abu rokoknya lagi Gimana bro Ya jadi Ini kenapa gue pake roller beda 1 Disini Ada roller 15 gram Ini master of CVT nih Bang Oung gimana Kan biasanya ngempos tuh ya Nah ini Kalau misalnya gue taruhin 15 gram Satu biji Itu gak ngempos Kenapa tuh Karena itu ada balance Oh gitu Balance Balance gitu guys Jadi Itu fungsinya Kayaknya ya Kalau Sepengetahuan gue itu Bakal ngerubah sih Static balance nya Kruk as guys Gatau juga sih Gue juga coba-coba doang Kemarin iseng Jadi nambahin Ini nih Roller 15 gram Disini Dan ini posisinya Nanti bakal gue kasih tau Naruhnya gimana Jadi Si roller 15 gram ini Waktu dia muter Gitu kan Itu dia ngebantuin Si keruk as Buat balik ke Titik mati atas Pokoknya ngebantuin Langkah kompresi gitu Jadi kalau misalnya disini Ada yang berat nih Misalnya disini gue taruhin Apa gitu Batu Gue taruhin gitu Kalau gue puter kan Nanti batunya bakal ngedorong lagi Ke atas gitu Karena disini tuh berat sendiri Ya pokoknya Kurang lebih kayak gitu lah Karena kalau Dia pake roller full 7 gram Gue pasang di motor vario gue Itu atasnya Gak enak banget guys Jadi Atasnya itu Ngilang gitu ya Gimana atasnya Ngilang Bener-bener ngilang Motor-motornya Lah Ngapa bang Gak tau Motornya atasnya ngilang Atasnya ngilang Gitu ya Oke guys Sekarang gue mau spill Untuk peletakannya ya Ini kan Roller yang 15 gram tadi Yang warna oranye Ini gue udah tandain Warna merah disini Jadi dia ada tandanya Harus tandain dulu ya Biar gak ketuker posisinya Ini ada tandanya Warna merah Nah Untuk si train shaftnya sendiri Ini juga harus dipasin dulu guys Jadi disini Titik Ini titik Titik ini harus Ngarah ke arah busi ya Jadi Kalau misalnya gue garisin Kayak gini nih Ke arah busi Ke arah busi motor Tuh Nah Untuk garis merahnya sendiri Ini posisinya sekarang masih ada di Sejejar sama busi tuh Jadi ini kalau kesana Ke arah busi Nah Posisi si roller 15 gramnya Ini bakalan gue geser sedikit 15 sampai 20 derajat Kira-kira segini dah Tuh Nah jadi posisinya kayak gini guys Dan disini juga gue udah tandain ya Tuh Ntar waktu dipasang Kayak gini Dia harus ada sejajar gitu Jadi kalau misalnya dia geser Kita tau posisinya geser Nah Untuk CVT sendiri Ini udah gue coba Seminggu Pake roller kayak gini Gak ada roller peang Geter pun Cuman dikit banget Hampir gak terasa Untuk perubahannya itu Terasa di RPM atas Jadi dia gak ngempos Dan juga untuk ngelitik itu berkurang Karena vario ini Biasanya kalau dipake Amade gue Diisi pertala itu Ngelitik terus Mesinnya jadi Baru digas tuh Kertek-kertek-kertek gitu Sekarang Waktu gue pake roller Campur-campur yang aneh ini Dia gak ngelitik Dan juga Untuk 7 gram itu kan Biasanya abis gue gas Gue lepas Terus gue gas lagi Gerung banget Nah kalau ini tuh gak terlalu gerung guys Jadi kalau dilepas Terus digas lagi Kayak motor gigi Lagi ganti gigi gitu Ini terserah kalian Yang mau diikutin apa enggak Karena ini tuh nyeroneh Harusnya Sama 7 semua Sedangkan gue Masang disini ada 15 gram Satu biji Itu kan aneh gitu Gue cuman Experiment doang Namanya eksperimen nih In the name of science Nah sekarang Jadi gue mau Kasih perbandingan dulu ya Gimana nih Kasih perbandingannya Ini roller 9 gram Ya itu 9 lah tuh ya Ini roller 9 gram rata Mau gue pasangin kesini Terus kita denger suaranya Kita bawa Gas tipis-tipis Terus abis itu Kita bandingin suara Sama performanya Dengan Si roller yang dicampur-campur ini 7 sama 15 gram ini Nah terus abis itu Kita bandingin juga Sama si motornya Rehan tuh Motornya Rehan Kita pasangin roller kayak gini juga Hasilnya kayak gimana Oke jadi ini udah dipasang Roller 9 gram rata Gue mau nyalain dulu Posisi CVT masih kebuka Suaranya kayak gimana Ntar gue bakalan Kasih perbandingan Suara Waktu rollernya udah Dirubah ke 7.15 Jadi Coba nyalain dulu Oke jadi ini kita mau nyobain Ini pake roller 9 gram rata ya Punyanya Ulum nih Dari motornya Ulum Ini roller yang 7.15 nya Gue taro disini dulu Ayo kita cobain Ini Rehan sebelumnya udah pernah nyobain Pake roller yang 7.15 Jadi dia tau rasanya Kalau misalnya pake roller 9 gram Enak apa enggak nih Tapi intinya Enakan yang 7.15 ya Jadi ini atasnya Atasnya kurang Sekarang kita coba pake roller yang 7.15 lagi ya Mati selamat menikmati 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 selamat menikmati